Kelepasan ikan jenis cupang dan emas ke tempat penampungan air warga dilakukan tim juru pemantau jentik nyamuk atau jumantik Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Sebelum menebar, satu persatu kamar mandi serta tempat penampungan air yang berada di permukiman warga yang ditengah rai terdapat jentik nyamuk Aedes aegypti bersarang di periksa petugas. Di Kelurahan Jembatan Besi diketahui baru ada dua kasus DBD ditemukan. Pembagian ikan yang merupakan predator sebagai upaya antisipasi penyebaran wabah penyakit DBD di lingkungan warga. Kegiatan sebenarnya kita laksanakan yang namanya gerbek PSN. Sekaligus memberian ikan, cupang dan sejenisnya yang intinya saya melaksanakan himbauan Pak Gubernur terkait dengan tingginya kasus DBD di Provinsi. Jadi saya mulai khususnya di Kelurahan Jembatan Besi ini supaya meminimalisir kasus DBD terutama di Kelurahan Jembatan Besi ini. Dengan diberinya ikan di kolam kami mudah-mudahan mengurangi jentik nyamuk yang ada di rumah kami. Ya cukup terima kasih banyak untuk Bapak Lurah Jembatan Besi. Dengan adanya pemberian ikan ini sehingga jentik yang ada di bak mandi tersebut atau di bak air hilang dimakan ikan. Sehingga bisa meminimalisir angka DBD. Diketahui beberapa hari lalu sudah dua orang warga yang masih anak-anak di kawasan Rawabuaya dan Kalideres meninggal dunia akibat serangan DBD.